Kemudian perlu dibahas juga tentang syarat-syarat sholat jumat. Syarat-syarat sholat jumat, syarat khusus sholat jumat apa? Syarat khusus sholat jumat, pertama adalah waktunya adalah ketika sholat duhur, kemudian syarat kedua dalam kondisi berjamaah. Kemudian ketiga, tidak mengerjakan sholat jumat dalam sebuah kota lebih dari satu masjid, kecuali ada kebutuhan. Masjidnya kecil sehingga butuh beberapa masjid. Adapun kalau ada masjid besar, maka semua orang humpul di situ sebisa mungkin. Kemudian yang berikutnya dimulai dengan dua khutbah. Karena Allah mengatakan, فَسْعَوْ إِلَا ذِكْرِ اللَّهِ Bersegeralah kalian menuju zikrullah. Zikrullah di sini banyak menafsirkan adalah dengan khutbah. Dengan khutbah. Saya bisa sebutkan syarat khusus sholat jumat. Adapun masuk waktu, maka di sini ada khilaf. Dua pendapat di kalangan perlamada yang mengatakan, boleh sejak waktu zuha. Jadi sebagian ulama belum mendapat, sholat jumat boleh dikerjakan jam 10. Jam 10 setelah jumat boleh. Ini pendapat, kita bilang dia punya dalil juga. Ini mungkin sangat penting, mungkin seperti orang-orang di luar negeri, yang ditinggal di negara-negara kafir, mereka mungkin kalau bikin jumatan pas waktu zuha, mungkin repot, mereka bisa majukan jam 8, jam 7, boleh sholat jumat. Tapi ini pendapat sebagian ulama. Jumhur ulama, mayoritas, waktu sholat jumat adalah waktu zuhur. Adalah waktu zuhur. Jadi tidak boleh mengerjakan sholat jumat sebelum waktu zuhur. Kemudian juga khilaf tentang jamaah. Berjamaah di sini, berapa jumlahnya ada? Berapa minimal jumlah jamaah? Berapa jumlah minimal? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan minimal 40. Minimal 40 orang. Dan ini pendapat syafi'i. Ada yang mengatakan minimal 12 orang. Ada yang mengatakan minimal 13 orang. Ada yang mengatakan minimal 2 orang. Ini semua ada pendapat. Allah alhamdulillah, saya lebih congung pada pendapat 3 orang. Ada yang mengatakan 4 orang. Saya lupa ada juga yang mengatakan 4 orang. 4 orang. Masing-masing punya dalil. Ada pun dalil yang mengatakan minimal 40 orang. Mereka berdalil karena ketika As'ad bin Zurara melaksanakan, dicerita bagaimana sholat jumat di Madinah. Waktu itu ditanya, berapa kalian kumpul orang? 40 orang. Kami sholat jumat di Madinah, di awal-awal sholat jumat di kota Madinah, kami cuma 40 orang. Sehingga dipahami, mereka 40 berarti itu batas minimal. Bahwasannya sholat jumat harus 40 orang. Tapi dibantah oleh para ulama. Itu kebetulan saja. Tidak ada As'ad bin Zurara mengatakan bahwasannya tidak boleh kurang dari 40. Dia cuma ditanya, kami dulu sholat jumat, dan jumlah kami ketika 40 orang. Bukan berarti itu kebetulan 40 orang, bukan berarti dia jumlah minimal. Kemudian dia mengatakan 12 orang. Bersarakan firman Allah ketika orang-orang sedang sholat jumat, tiba-tiba mereka mendengar ada pedagang yang datang. Mereka meninggalkan Nabi ketika Nabi sedang berkhutbah Jumat. Tinggal 12 orang yang masih menetap bersama Nabi. Kata mereka berarti minimal 12 orang. Hadisnya demikian. Tapi kita bilang itu pun hanya sekedar kebetulan. Kalau kebetulan yang tinggal cuma 3 orang, tetap saja mungkin sah. Kalau kebetulan yang tinggal 4 orang, mungkin sah. Adapun mereka pergi semua jamaah meninggalkan Nabi. Tinggal 12 orang, itu kebetulan. Tidak menunjukkan bahwasannya kurang dari peduli. Tidak salah sholat jumat. Yang mengatakan 4 orang, mereka berdalil, Allah berfirman dalam surat al-jumat, فَإِذَا نُدِيَ لِسَلَاتِ مِيَوْمِ الْجُمْعَاتِ فَاسْعُوا إِلَا ذِكْرِ اللَّهِ Wahai orang-orang yang beriman jika diserukan. Kumbandang untuk sholat jumat, فَاسْعُوا إِلَا ذِكْرِ اللَّهِ Maka bersegeralah kalian menuju khotbah jumat. Kata mereka, adhan satu orang, yang berkhotbah satu orang, yang berjalan menuju jamaah minimal dua orang. Sehingga kita totalkan empat orang. Untuk mewujudkan ayat ini, يَا 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 لَذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِسَلَاتِ مِيَوْمِ الْجُمْعَاتِ فَاسْعُوا إِلَا ذِكْرِ اللَّهِ Yang beriman jika diserukan, dikumbandangkan adhan jumat, maka berjalanlah kalian menuju sholat jumat, maka harus minimal ada empat orang. Pertama, مُؤَذِّن. Mُؤَذِّن ini satu. Kedua, imam sekaligus khotib. Yang ketiga dan empat, Allah mengatakan فَاسْعُوا dengan konteks kalimat plural. Bersegeralah kalian. Kalian ini minimal dua orang. Berarti total empat orang. مُؤَذِّن خَطِب sama dua jamaah. Pendapat yang mengatakan cuma dua orang, kata mereka, أَقَلُّ الْجَمَعَ dua orang. Jamaat sah dengan dua orang. Dan hukum asalnya, saya sekarang kalau sholat asar, saya sholat imam dan makmum berdua. Apakah saya dikatakan sholat berjamaah? Jawabannya iya. Kalau begitu, hukum asal, sholat berjamaah dua orang sudah sah. Sholat berjamaah dua orang sudah sah. Kalau sholat zuhur, dua orang disebut sholat jamaah, sholat asar, dua orang disebut jamaah, dan sholat lima waktu, dua orang disebut jamaah, demikian juga sholat jumat. Dikiaskan dengan sholat lima waktu. Yang mengatakan tiga orang, ini dirajikan oleh Ibn Thaymiyyah rahimahullah ta'ala, dirajikan oleh Syekhul Thaymiyyah rahimahullah ta'ala, tiga orang minimal, karena tadi ada fasa'u. Fasa'u ila zikrillah, jalanlah kalian menuju, zikrullah. Zikrullah itu khatib. Jadi khatib sekaligus imam, dan dua orang yang mendengar. Jadi minimal tiga orang. Wallah alam bisawab, ini semua punya dalil, tapi saya katakan saya lebih condong. Dua orang atau tiga orang, yang penting sudah sah, dikatakan sholat jumat. Ini penting ketika kita berbicara tentang sebagian saudara-saudara kita yang mungkin dia kerja di luar negeri, dan dia berikoma di sana. Kalau dia ikoma, berdomisili, berarti dia terkena kewajiban sholat jumat. Tapi kenyataannya, kemudian ternyata dia di kantor cuma berdua atau bertiga saja yang Islam. Yang lain semua kufar, non-muslim. Apakah mereka sholat jumat, menurut bagi pendapat yang mengatakan minimal empat puluh orang, maka sholat jumat mereka tidak bisa dikerjakan, karena mereka cuma tiga orang. Bagi yang mengatakan dua belas orang juga tidak bisa, yang mengatakan empat orang juga tidak bisa, tapi yang mengatakan minimal tiga orang, sah. Maka mereka harus mengerjakan sholat jumat, suatu ruangan tertentu, tidak disyaratkan harus masjid, maka dia bisa, yang penting ada khutbah, yang kemudian ada imam, ada sholat, selesai. Ini mengatakan sholat jumat. Kemudian berkaitan dengan khutbah jumat, maka khutbah jumat ini juga ada khilaf sebagian ulama syafi'iyah, misalnya syaratkan harus ada sholawat kepada Nabi, harus ada alhamdulillah, harus ada suasiat, bertakwa kepada Allah, beberapa syarat, namun pendapat yang rajih, bahwasannya yang penting bisa dikatakan khutbah secara urf, maka itu sudah sah dikatakan khutbah, tidak harus ada begininya, begini, begini, namanya orang kasih khutbah, memuji Allah subhanahu wa'ala bersolat kepada Nabi, sudah cukup, maka ini disyaratkan sholat jumat, sholat jumat tanpa khutbah, maka bukan dikatakan sholat jumat, sholat jumat tanpa khutbah, tidak dikatakan sholat jumat, bahkan sebelum lama mengatakan, sholat jumat dipengganti sholat duhur, pengganti sholat duhur, nah dua rakatnya digantikan dengan khutbah, dua rakatnya digantikan dengan sholat jumat, jadi khutbah jumat ini adalah syarat sholat jumat, kalau tidak ada khutbah jumat, maka sholat jumat tidak sah.